jadi memang kalau untuk tanaman pilodendron itu ya kebanyakan mereka menyukai tempat yang bisa dirambati misalnya saja tiang tanaman seperti ini atau kalau ada juga kayu pun bisa kok atau kalau teman-teman tidak punya turus itu kita bisa dekatkan ya ke dinding maka nanti dia akan secara natural menggapai dinding itu dan untuk perawatan dia kurang lebih gampang ya jadi kalau untuk penyiraman saya pribadi biasanya nyiramnya itu seminggu cukup 3 kali dan untuk penempatannya saya taruh di tempat yang terkena cahaya matahari itu kurang lebih sekitar 3 jaman saja perharinya ya dan untuk perbanyakannya juga gampang ya ini kita bisa lihat ya kalau dia punya akar yang gondrong sekali dan kalau misalnya mau diperbanyak tinggal dipotong lalu bisa ditaruh dulu ya di dalam air sekitar 2-3 minggu maka dia akan mengeluarkan akar-akar yang panjang seperti ini ya baru setelah itu bisa kita taruh ke dalam pot selamat menikmati